yang pada seorang sosial di tapapan atas si anaknya tadi itu dipaksa mantep-mantepan sama ibunya sendiri jadi dia mangsa emaknya lagak mua gak lu dengernya hey everything, thank you untuk ke video ini dan selamat datang di Mr. Stings apa kabar dunia ummi ummi ummi, sudah gila ummi hi geng, sebelum kita cerita-cerita nih biar tampil paripurna kita skin care-an dulu kali ya dan update-update nih tentang produk nyerah Glossy Series ini yang emang lagi rutin belakang ini gue pakai buat kalian ikutin gue, kan emang sebelum ini gue udah janji mau nge-update kan nah sekalian aja, kita mulai deh skin care-annya nah tadi gue udah habis cuci muka pake yang facial foam lagi dan sorry banget nih penampilannya udah gak enak banget udah kempot karena emang udah mau habis kalo udah cuci muka, kalian lanjutin aja langsung semprot pake face tonernya praktis banget, tinggal disemprot doang setelah keren langsung lanjutkan pake Glossy Serumnya ini ambil kayak 2 tetes atau 1 tetes juga cukup sih terus biasanya gue tap-tap aja dan ini gampang banget, eh gampang banget cepet banget nyerepnya guys dan step terakhirnya ini ada 2 cream yang mana kalo siya ini pakenya day cream kalo malem pakenya naik cream sebelum tidur tapi ini kita pakenya day cream aja ya di totalnya gue biasanya 3 total aja karena gak usah banyak-banyak juga dan gue gak suka baik-baik juga sih terus start lagi-lagi nih gampang banget nyerepnya dan udah sese gitu dulu terus tampak dulu kayak tongin bisa nih so ini gue serius banget rekomendasiin produknya dari Miral Beauty ini apalagi yang Glossy Series ya karena ini memang gue pake sendiri dan gue nih bener-bener ngerasa produknya itu kualitasnya di atas harganya guys jadi harganya itu kan affordable kan ini produk lokal tapi result atau efeknya nih itu bener-bener kayak produk high-end dan yang jelas ini tuh tipe-tipe skincare yang nyaman dan ringan banget di kulit dan pastinya udah bifong juga dijamin aman setosa lah kalo kalian mau kalian nih bisa pake code of culture gue yang ini nih dan lakukan pembelian lewat Shopee nanti linknya di bawah deh karena kalian bisa dapetin discount 5% jadi makin murah lagi dan sekarang nih karena Miral ini kan jadi lumayan banyak nyari baik yang pake karena pada cocok mereka lagi open dropshipper sama reseller juga dengan keuntungan sampai 15% gengs untuk info lengkapnya kalian bisa tanya-tanya aja langsung message ke Instagram mereka nih serius deh kalian cobain kalo mau kulitnya terlihat lebih sehat dan lebih glowing pake produk dari Miral ini gengs di dunia ini tuh emang kayaknya udah banyak banget ya populasi dari orang-orang stress mau dari kalangan rakyat jelata sampe sultan sosialita kagak ngaruh karena yang namanya penyakit mental itu yang gak milih-milih malah sebenernya jangan-jangan orang-orang yang pada tajar melintir tuh lebih tertekan kali ya dibandingkan orang biasa soalnya kayak udah gak tau lagi gitu mau ngapain semuanya bisa kebeli dan mereka biasa juga dituntut untuk terlihat selalu perfect di depan publikan udah gitu nih hal yang paling umum terjadi kalo orang tuanya nih misalkan kayak raya dan sibuk bekerja nyari harta pasti korbannya itu adalah anaknya sendiri dimana jadi kurang perhatian semua perhatiannya akan digantikan sama dikasih duit aja gitu jorjoran kayak nyoh nih duit 10 juta buat kamu foya-foya sana party-party sama temen kamu papa harus dinas ke Zimbabwe ya kan begitu makanya gak heran kalo anak-anak dari orang kaya biasanya lebih dekat sama babysitternya ketimbang sama emak bapaknya nah rasa kurang perhatian dan kesepian inilah yang bisa memicu terganggunya tumbuh kembang mental dari sang anak loh bun kalo mentalnya udah kena apapun bisa terjadi ya gimana sih namanya juga orang udah stress nih pasti bawaannya bisa nekat bahkan sampe membunuh ibunya sendiri seperti kisah di video kali ini tapi yang bikin heboh dari kajus ini adalah yang gila itu bukan cuman anaknya tapi emang kelakuan ibunya nih yang pada seorang sosial di tapapan atas tajir melintir gitu ya ada gila-gilanya juga kelakuan karena si anaknya tadi itu dipaksa mantep-mantepan sama ibunya sendiri jadi emang samaknya lagak mua gak lu dengernya kan kayak awkward banget gitu jadi memang ini ceritanya background udah absurd banget gengs karena adanya hubungan insect kalo kata cornel twins to insect maksudnya incest nah jadi si emang masosialita ini bernama Barbara Daly Becklen yang tinggalnya di Amerika dia lahir pada tanggal 28 September 1921 di Cambridge, Inggris padahal cuman ceritanya dia bisa disampai ke Amerika nih gini nih sewaktu usia 11 tahun tepatnya di tahun 1932 ayahnya yang bernama Frank itu meninggal gengs akibat bunuh diri jadi ayahnya ini kayak semacam stres dan tiba-tiba bunuh diri aja gitu menggunakan gas beracun jenis karbon monoksida ya dia hirup langsung dari kenal port nah masalahnya kematian ayahnya itu dilihat sama Barbara sedari kecil dengan mata kepalnya sendiri jadi gimana sih ini masih kecil udah ngeliat ayahnya bunuh diri ya pasti ada trauma lah dan cerita yang sebenarnya bahwa ayahnya itu sebenarnya bunuh diri itu ditutup-tutupin sama ibunya ke publik si ibunya ini malah bilang seolah-olah pokoknya suaminya Frank ini meninggal karena kecelakaan nah hasil dari kematian Frank ibu Barbara mendapatkan kompensasi yang gede banget dari asuransi pada saat itu karena itu ibunya Barbara ini memutuskan untuk pindah dari Cambridge Inggris tadi ke New York ceritanya untuk memulai hidup baru lah nah di New York nih si ibu itu membeli sebuah hotel bintang 5 yang menama Delmonico Hotel nah lu bayangin dah tuh belinya hotel bintang 5 udah macem aukarin jadi ini cerita orangnya bukan kaleng-kaleng kayaknya gengs gak cuman beli apartemen subsidi atau rumah petakan di samping gang ini orang keluarganya backgroundnya menurutnya ajir jadi wajar aja kalau Barbara sedari kecil pun udah dididik dengan kehidupan kaum jet set gitu ya kalau kita mah masih kaum cikcuba nah ranjak dewasa nih Barbara ini hobinya hidupnya ya party-party gitu di tempat mewah namanya orang kaya ngebus-bus coah buang-buang duit aja kalau di Jakarta dia udah pasti jadi Queen Senoparti tapi ternyata Barbara ini ngerasa dirinya kosong dan kesepian gengs di luar sih dia keliatan happy gitu ya karena kan punya segalanya mau beli apa juga tinggal tunjuk tapi sebenernya di dalam hatinya tuh hampa nah selain itu ternyata ibunya Barbara nih memiliki semacam gangguan syaraf yang sudah didirita sejak lama dan kelainan syaraf itu dia turunkan ke Barbara gengs makanya sedari kecil pun Barbara ini memang sudah keliatan punya semacam kelainan mental karena perilakunya impulsif dan moodnya suka naik turun secara drastis pokoknya semacam mood swing gitu lah dan impulsif ini disini juga maksudnya berpengaruh ke moodnya tadi tuh misalnya kayak Barbara nih bisa tiba-tiba kalau aja seneng dia bakal ngasih uang tuh ke orang-orang kayak lempar-lemparin duit tuh kayak Bu Dendy yang ngelabrak pelakor nyajalah duit 10 juta yonya tapi nanti tiba-tiba kalau moodnya lagi gak enak nih bakal berubah 180 derajat bisa tuh tuh marah gak kan sampai kayak ngelempar-ngelemparin barang kayak orang kesurupan dan sebenernya ibunya nih sadar kalau dirinya dan anaknya itu sama-sama mempunyai gangguan mental yang sama namun men setoran zaman dulu hal-hal kayak gitu kan dianggap tabu dan tak layak diperbincangkan alih-alih dianggap butuh pengobatan mereka malah dicap gila gila damat banget ya kayak Veneros nah maksudnya orang yang memiliki gangguan mental seperti itu kan bukan beratinya gila juga ya karena stigma negatif dari masyarakat kayak gitu jadinya juga takut untuk pergi ke psikiater pokoknya nih Barbara semakin lama kan tumbuh menjadi gadis yang dewasa dia ini sosoknya cantik dan elegan banget gitu kalau disini kira-kira auranya ngeliat-ngeliat Manohara kali ya nah bahkan saking cantiknya dia pernah dinobatkan sebagai salah satu wanita tercantik di dunia versi The New York Times lho gengs ini The New York Times legit ya apa jalan-jalan kalau sekarang tuh dibanding-bandingkin posisinya 11-12 nih saingin sama Elastic Joran iya masih aja ya ternyata itu kan hoax tapi beritanya nah karena itu pun banyak dong tawaran jadi model bahkan majalah sekelas Vuk sama Harus Bazar pun itu udah langanan banget untuk memakai Barbara ini menjadi model mereka Barbara ini kemudian punya temen dekat ceritanya bernama Cornelia yang sama-sama tajer sosialitanya sama kelas nih eh bahkan Cornelia nih bisa-bisa lebih tajer daripada Barbara keluarganya soalnya bapaknya si Cornelia nih yang bernama Liu Bequen merupakan ilmuwan kimia penemu plastik jadi plastik yang kita gunakan sampai sekarang ya si babenya Cornelia itu penemunya yang nyiptain tuh si babenya tuh lah apakah gak tajer tujuh turunan makanya lu ciptain sesuatu dan kerjanya ciptain masalah mulu hidup lu nah tapi nanti nih ada benang merah yang tragis banget dan sebuah pelotis juga tentang masalah perplastikan ini gengs jadi simak bayi ceritanya seru pokoknya nah setelah Sohiban tuh berdua tuh Cornelia sama Barbara si Cornelia ini mengenalkan Barbara ke adiknya yang menama Brooks Bequen nah si Brooks ini adiknya itu tuh tipe-tipe cowok ganteng tajer terus pinter lagi ya kayak gue lah kalau lu liat-liat kemudian versi kagak tajer sama kagak pinter dimana kalau Broke ini adalah seorang pilot pasukan khusus angkatan udara di Kanada ih mampus gak tuh berat banget jabatannya ya tapi mana si lelaki yang sempurna apalagi udah ganteng tajer pinter lagi karirnya bagus ya pasti kelakuannya buaya rawak gue ntar ganti cewek dan setelah dikenal ini si Barbara sama Brooks ini ternyata saling nemen tuh tapi ya tadi kan broks fondasnya udah buaya rawak jadi baru pacaran bentar Brooks ini udah ah bosen aku sama Barbara dan dia berniat untuk putus aja tapi sebenernya selain karena bosan pun broks ini juga udah melihat kalau kayaknya ada yang aneh nih dengan sikapnya Barbara yang memang mood swing tadi tuh karena sangat sensitif moody dan kasar banget kalau moodnya lagi jelek makanya sebenernya disini Brooks itu udah ngasih sinyal kalau dia mau udahan aja namun yang Barbara nih yang udah terlalu cinta sama si Brooks mungkin karena gencotannya mantap ya maksudnya kalau main sepeda tuh gencotannya bagus kuat mancaknya gitu dia nyadari juga akhirnya kayaknya gue mau diputusin nih eh dia kagak rela semacam oh tidak bisa akhirnya Barbara bilang Bang Brooks ku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara pacaran suka gelap-gelapan jadi FYI zaman dulu di Amerika pun kalau ada perempuan nih ketahun hamil duluan itu anggapannya aib banget dan sang laki-laki tuh harus banget menikahi si perempuannya ya maksudnya gak sebebas kayak sekarang gitu apalagi di Amerika kan akhirnya dengan terpaksa Brooks ini buru-buru menikahi Barbara sebelum perutnya tambah besar sebelum ketahun orang-orang apapun yang didasari dengan keterpaksaan itu kan pasti hasilnya gak baik ya gengs makanya kalian subscribe di bawah dengan perasaan ikhlas ya kalau gak ikhlas ya gak apa-apa kok paling nanti kuburnya sampai lu nekuk lu di kuburan jadi subscribe ya jangan terpaksa tapi nah penikahan mereka yang berdasarkan keterpaksaan itu berakhir sering ribut apalagi ternyata si Barbara ini nge-prank si Brooks dimana kehamilannya itu bohongan doang biar kagak diputusin sama langsung dinikahin apa gak asem begitu jadilah perkawinan mereka hanya sebagai status doang meskipun mereka tinggal dalam satu atap di rumah yang mewah yang gedungan terus gaya hidupnya juga glamor hubungan mereka gak harmonis dan tidak bahagia kayak berasa di neraka tiap hari gitu dan Brooks ini ya kerjanya selingkuh mulu tiap hari kesana kemari ganti-ganti cewek karena emang dia dia udah ilfil duluan sama istrinya si Barbara dan si Barbaranya pun juga sama aja dia main cowok pokoknya mereka berduanya sering keluar buat party-party ngelabisin duit dan mabok-mabokan tapi yang namanya juga ada suami istri terus tinggalnya serumah walaupun ilfil terus pas mabok bisa aja hajar baik sampai akhirnya Barbara beneran hamil dan mereka dikarunia anak laki-laki pada tahun 1946 yang mereka beri nama Anthony Beckland jadi nama Beckland ini memang dari keluarga suaminya berarti ya tapi abis anaknya lahir tuh ya mereka kagak tobat juga sih tetep aja party dan ajajan di luar terus sedangkan anaknya si Anthony itu lebih sering di luar sama pengasuhnya sampai pada saat Anthony udah mulai gede sekitar umur 10 tahunan bapaknya si Brooks ini punya selingkuhan anak gadis baru usia 15 tahun ini cerita seh Puji apa bagaimana sih tapi si Brooks ini kayak udah kesantol banget sama itu perempuannya sampai mau cerai dari Barbara Barbara yang tau dia mau dicerai nih memutuskan untuk bunuh diri ngamuk dia ya gara-gara itu Brooks gak jadi tuh menceraikan Barbara dan meninggalkan perempuan tadi akhirnya mereka ini sekeluarga memutuskan untuk semacam mencari suasana baru biar hidup lebih tenang pindahlah itu sekeluarga ke Swiss pada tahun 1967 nah di Swiss nih ternyata si Anthony itu berteman dengan pemuda yang mempunyai orientasi seksualnya bisa disebut bisexual nama Jack Cooper dan si Jack ini juga merupakan kayak semacam pecandu obat-obatan telara nah karena kedekatannya tadi dengan Jack si Anthony ini juga akhirnya ketergantungan obat sama ketergantungan juga sama si Jacknya kayak gak bisa ditinggalin nah si ibunya nih si Barbara itu kan kenalannya dimana-mana ya temennya banyak nah dia dapet info tuh dibilangin nih kayak eh anak lu ini pacaran sama laki dah tuh ngobat lagi bilangin sono gimana sih lu jadi ibu ya lagi-lagi jaman dulu di Amerika hubungan sesama jenis itu dianggap aib juga dan sangat tabu pokoknya berbeda banget sama jaman sekarang Barbara yang dapet kabar kayak begitu iya langsung emosi dan jemut anaknya dinepon nih tong pulang lu sekarang anak khawatir anaknya ini mempunyai penyipangan seksual akhirnya Barbara mengenalkannya kepada seorang wanita bernama Sylvie buat dipaksa pacarnya dulu sama cewek lu biar lu lurus eh tapi bukannya si Sylvie ini tugasnya buat macarin si Anthony dia malah kepergok lagi main sama bapaknya si Brooks ya ya wah ini si Sylvie bapaknya juga Brooks kelakuannya sama aja jatah anaknya dembat juga disitu lagi-lagi Barbara mengancam untuk bunuh diri tapi sepertinya Brooks ini kayak udah bodoh amat dan tetap mencerahkan Barbara habis itu dia menikah dengan Sylvie apa gak Indosiar ini ceritanya nah ternyata apas mereka cerai Barbara menjadi sangat depresi dan benar-benar memutuskan untuk bunuh diri tapi akhirnya digagalkan oleh para sahabatnya saat dia mencoba move on dari suaminya tuh eh tau-tau dia memergoki anaknya si Anthony tadi tuh lagi ciuman sama laki-laki makanya pusing deh dia itu migren dia karena itu Barbara menyewa seorang kupu-kupu malam untuk meluruskan lagi nih yang diharapkan orientasi seksual dari anaknya bisa kembali suka sama perempuan ya tapi ternyata ibaratnya udah dikasih ikan asin di depan mata mana ikan asinnya import lagi tuh kalau makanan kucing ibaratnya Royal Canin dari Uzbekistan us banget si Anthony tetep aja gak mau agak napsu dia merasa frustasi dan stress akan pernikahannya dan masalah anaknya ini tiba-tiba Barbara melakukan hal gila dimana dia melakukan permukul saat ke si Anthony anaknya sendiri soalnya Barbara ini menganggap kalau dia kan cantik dan kayak semacam gak ada laki-laki yang bakal nolak dia gitu ceritanya jadi mungkin aja nih anaknya sendiri akan bisa napsu sama dia perkara cantik terus bisa jadi demen lagi dengan wanita dan akhirnya dengan perlaku ibunya yang seperti itu beberapa kali memaksasi Anthony untuk mantap-mantap pandengannya Anthony makin hari itu semakin tertekan mentalnya gengs ya kita dengernya aja juga ukur banget begitu ya ini hubungan antara ibu sama anak tuh kan kayak ih yakin lu dan karena ini udah jelas-jelas juga anaknya kagak suka sama cewek terus dipaksa mantap-mantap sama ibunya ya apakah gak jadi gila sampai puncaknya pada 17 November 1972 Anthony ini membunuh Barbara yang merupakan ibu kandungnya sendiri itu dibunuh dimana Anthony menusuknya dengan pisau saat ibunya itu sedang berada di dapur dan setelah membunuh ibunya Anthony ini gak merasa bersalah ataupun nyesel sedikit pun gengs dia merasa lega ya abisnya setelah membunuh ibunya itu masih ada dia sempet-sempetnya pake adegan ngor dan makanan soalnya ibunya udah mati tuh kagak ada yang masakin dia lagi sampai akhirnya ada pelayan rumah mereka yang melihat Barbara sudah mati dan segera memanggil polisi jadi Anthony ini abis membunuh gak kabur mesen makanan doang di rumah ya dari situ akhirnya mudah sekali untuk ditangkap dan saat di pengadilan Anthony ini dianggap tidak layak untuk dijatuhi hukuman karena dia terbukti mengalami gangguan mental polisi juga ternyata mengungkap kalau gangguan mental yang dialami Anthony salah satunya akibat kekerasan seksual yang dia alami karena ibunya nah abis itu nih berita Barbara dan Anthony yang merupakan ibu dan anak yang inses itu langsung mengemparkan Inggris langsung pada heboh orang-orang gak ada yang nyangka lah kalau ini ada keluarga kaya terhormat sosialita serba berkecukupan berpendidikan tapi di rumah kelakuannya kok begitu dan karena dianggap menderita gangguan mental tadi Anthony ini akhirnya tidak dipenjara ya melainkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa tapi abis itu gak lama kemudian dibebaskan gengs karena hmm ya tau lah namanya juga orang kaya pasti punya orang dalam yang sekali dibebaskan Anthony kemudian nih terbang ke New York soalnya kan tadi dia dari Swiss tuh nah di New York ini dia balik lagi tinggal bersama neneknya yang punya hotel tadi tuh jadi ngertikan lu ini keluarganya sekaya apa sampe punya orang dalam dia punya hotel di New York nah tapi waktu dibebaskan itu tadi Anthony itu berusia 33 tahun ya gengs baru seminggu nih dia di New York nih ikut sama neneknya tuh lah dia lagi-lagi melakukan tindakan yang duh mengerikan yang kali ini korbannya ya si nenek gimana dia melusuk neneknya menggunakan pisau dapur sebanyak 8 kali meskipun begitu ini neneknya Wonder Woman apa bagaimana gagal gadot kali ya soalnya neneknya gak mati dan berasa selamat gengs diselamatkan oleh pihak medis nah ternyata secara dicari tau alasan dia menusuk neneknya itu karena mereka berdua ini sempat berdebat dimana sang nenek ini gak percaya kalau Barbara lah dia membujuknya untuk mantapan-tapan jadi Anthony ini semacam dituduh kayak lu kali yang mau kayak gitu neneknya nah karena tadi tindakannya Anthony itu berbahaya ya kriminal dia akhirnya kemudian ditangkap dan akhirnya juga dipenjara tapi gak tau dikenapa sekarang nih dia gak ke rumah sakit jiwa tapi bener-bener dipenjara yang jelas setelah masuk penjara tuh baru beberapa jam nih belum satu hari Anthony dinyatakan tewas gimana dia nih bunuh diri di dalam penjara dengan cara membekap kepalanya gitu pakai plastik sampai kehabisan nafas kalian enggak gak nih sama ceritanya pertama nih bapaknya Barbara atau kakeknya Anthony ya berarti ya itu kan bunuh diri juga tuh di awal dengan menghirup karbon monoksida dari kenal pot sampai gak bisa nafas kan jadi ini 11-12 ceritanya sama apa yang dilakukan sama si Anthony dan yang kedua Anthony ini bunuh dirinya pakai plastik yang mana plastik itu adalah penemuan dari kakeknya Anthony ya bapaknya si Brooks itu jadi dua kakeknya Anthony nih semacam jadi gambaran bunuh dirinya gitu loh gengs ngenes banget ya ceritanya ini kalau ceritanya dari keluarga Indonesia pasti dibilang itu keluarganya pasti ikut pesugihan tuh numbalin anaknya tuh begitu tuh jadinya tuh nah gengs itu cerita yang ngacok sengacok-ngacoknya dari keluarga yang padahal udah bener-bener tajir banget punya segalanya tapi malah jadi blunder namun by the way ini kasusnya udah lama banget memang ya jadi gambar-gambarnya dan informasi foto-fotonya itu tidak begitu banyak sumbernya dan tadi tuh gue beberapa pakai dari cuplikan film yang memang diangkat dari kisah ini judul filmnya itu Savage Grace yang jelas dari kisah ini kita bisa belajar kalau uang tuh bukan segalanya loh tapi segalanya butuh duit dan uang juga dia bawa mati tapi rasanya kayak mau mati kok gak punya uang yaudah terima kasih semua yang nonton channel ini jangan lupa untuk lihat subscribe ya bawa buat kalian yang belum kalau udah subscribe terima kasih banyak udah support channel ini jangan lupa juga follow instagram saya jumpa di kasus selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax